Senyum adalah ekspresi wajah yang umumnya terjadi jika seseorang merasakan rasa senang ataupun bahagia. Senyum adalah ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya ataupun timbulnya suatu gerakan di sekitar bibir ataupun di sekitar mata. Senyum juga termasuk ke dalam adab kesopanan terhadap orang lain. Selain itu, senyum juga memiliki berjuta manfaat yang salah satunya yaitu memperbaiki mood kita saat bersama orang lain dan membuat hati kita senang. Senyum juga dapat membuat kita mencegah yang namanya stres berlebihan. Dan senyum juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita di depan orang lain. Halo teman-teman semua, nah jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak akan terlepas dari namanya menyapa dan memberi salam kepada orang lain. Nah menyapa dan memberi salam kepada orang lain ini merupakan sebuah etika yang mencegah kita perangkan baik kepada teman sebayang, orang mencegah, maupun kepada orang mencegah daripada kita. Sebagai contoh, kita bisa memanggil orang mencegah tua dengan sebutan kakak dan memanggil adik kepada orang mencegah daripada kita. Nah dengan adanya kita menyapa dan memberi salam kepada orang lain ini akan memberikan dampak positif kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik, disini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sikap sopan. Sikap sopan adalah sikap ramah yang ditunjukkan kepada orang lain dengan tujuan untuk menghormati orang tersebut dan juga untuk menciptakan situasi yang nyaman dan penuh dengan keharmonisan. Sikap sopan ini perlu kita terapkan tidak hanya kepada orang yang lebih tua, tetapi juga perlu kita terapkan kepada orang yang lebih muda. Contoh sikap sopan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah dengan tidak memotong pembicaraan orang lain dan membukung saat lewat di depan orang yang lebih tua. Santun adalah segala sesuatu yang halus dan baik, yang meliputi gaya bahasa dan cara berperilaku. Sebagai mahasiswa fakultas kedokteran, kita harus memiliki sikap santun. Karena ketika kita memiliki sikap santun, kita akan menjadi mahasiswa yang terorganisir dan mahasiswa yang beradab. Contoh dari sikap santun ialah tidak berkata kotor serta tidak berkata kasar. Di suatu ketika, ada dua orang yang memerlukan bantuan. Orang pertama berkata, tolong tutup pintu itu. Lalu orang yang selanjutnya berkata, tutup pintu itu. Dengan posisi sebagai penolong, kalimat yang diucapkan oleh orang pertama berkesan lebih baik, bukan? Sebagai seorang penolong, pasti akan lebih senang jika ada yang meminta pertolongannya dengan menggunakan kalimat yang santun dan enak didengar. Bukan kalimat yang membuat si penolong merasa harga dirinya menjadi jatuh karena diperintah seenaknya. Maka dari itu, ketika membutuhkan bantuan, berbicara lah yang baik, sopan, dan jangan menimbulkan kesan memaksa. Terima kasih. Terima kasih adalah sebuah perkataan afirmasi yang dapat menunjukkan rasa syukur ataupun balas budi setelah menerima kebaikan dari orang lain. Dengan berterima kasih, itu artinya kita menghargai orang tersebut dan menunjukkan bahwa sebuah kebaikan tidak harus dibalas dengan materi, melainkan dapat dibalas dengan sekedar kata terima kasih. Mengucapkan terima kasih juga dapat membuat orang lain bahagia. Maka dari itu, sekecil apapun pemberian atau pertolongan orang lain, kita berhak memberikan ucapan terima kasih atas apa yang telah mereka lakukan untuk kita. Mari budayakan terima kasih. Yang selanjutnya adalah maaf. Maaf adalah kata yang sangat mudah diucapkan. Maaf dapat direfinisikan sebagai permohonan ampun atas segala sesuatu kesalahan yang kita buat. Dengan maaf, hubungan sosial kita dengan orang lain akan menjadi lebih baik. Dengan memaafkan ataupun meminta maaf dengan ikhlas, hidup kita akan menjadi lebih tenang. Contohnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, hal yang harus kita lakukan adalah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Sebagai negara yang mengedepankan sopan santun, ada tata kerama dan etika, kita hidup di Indonesia tidak bisa lepas dalam penggunaan kata permisi. Permisi seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saat perkuliahan, sekedar bertanya saja kita diwajibkan untuk permisi terlebih dahulu sebelum mengutarakan pertanyaan yang akan kita tanyakan. Permisi juga kita sering gunakan dalam tindakan, misalkan lewat di depan orang yang lebih tua, seperti orang tua kita, guru-guru kita, dan dosen. Kita biasanya mengucapkan permisi terlebih dahulu sambil membungkukan badan sedikit untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa sopan santun kita. Terima kasih telah menonton!